Laga Sporting CP versus Arsenal pada leg pertama 16 besar Liga Eropa musim 2022-2023 berakhir tanpa pemenang. Duel tersebut digelar di Stadion Chos Alfa de Lisbon, Portugal pada Jumat Dinihari, tuntas dengan skor imbang 2-2. Dua gol Sporting CP masing-masing dipegukan oleh Goncalo Inacio pada menit 34 dan Paulino pada menit 55. Sementara itu, The Gunners mencetak gol melalui sundulan William Saliba pada 22 dan aksi bunuh diri Hidemasa Morita pada menit 62. Arsenal selaku tim tamu membuka keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-22 melalui sundulan William Saliba yang memanfaatkan sepak pocok Fabio Vieira. Lewat proses gol yang sama, Sporting CP berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit 34. Gol Sporting CP bermula dari eksekusi sepak pocok Marcus Edwards yang disambut tandukan Inacio ke pocok kanan bawah gawang Arsenal. Sporting CP langsung tampil agresif pada awal babak kedua dan memaksa keeper Arsenal melakukan dua penyelamatan sekaligus. Alih-alih mencetak gol lagi, Sporting CP justru kebobolan pada menit 62 sehingga Arsenal dapat menyamakan kedudukan. Gol terjadi ketika Gran Chaka melepaskan tendangan ke arah Martinelli. Namun, upaya Merita melakukan cekatan justru membawa bola masuk ke gawangnya sendiri. Alhasil, Arsenal pun menambah keunggulan lewat gol bunuh diri dari lawannya itu. Hingga laga berakhir tidak ada penambahan gol lagi dan ditutup dengan skor 2-2. Terima kasih telah menonton!